Melihat kondisi ketidak tersediaan ini, unsur DPRD Kabupaten Kelungkung, Bali, selasa siang melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah apotik dan minimarket yang menjual masker. Apotik yang menjadi atensi adalah apotik terdekat dengan rumah sakit daerah dan sejumlah apotik lainnya yang melayani masyarakat selama 24 jam. Dari sidak tersebut tidak satu pun apotik yang masih menyediakan masker. Salah satu petugas apotik, Wayan Yase, mengatakan masker sudah kosong sejak tiga minggu terakhir. Bahkan, petugas juga menunjukkan nota pesanan yang hingga kini tidak datang dari distributor. Petugas juga mengaku semua masker kosong, baik masker kesehatan biasa, N95, dan masker khusus lainnya. Masker di kooperasi ini sudah naik harganya hingga 600 persen. Dari yang biasa dijual, Rp1.000, kemarin harganya sudah mencapai Rp6.000 per biji untuk jenis masker biasa. Mahalnya harga masker ini dikarenakan distributor juga menjual mahal masker-masker tersebut. Sekitar tiga mingguan mungkin, ya. Kok bisa kita nggak sampai habis itu? Ya itu, udah kan udah ngorder, udah... Tapi tidak datang juga barangnya. Jadi semua jenis masker? Semua jenis masker udah ada. Lumayan, berapa kali lipat. Itu dari pokoknya aja dulu Rp500-an, sekarang udah Rp5.000 terlalu. Terus sekarang Rp6.000 pokoknya aja. Terus jualnya berapa? Yang jualnya Rp6.000, yang terakhir kemarin sebelumnya Rp1.000. Kosong mulai keapa? Kosongnya dari... Tadi terakhir ya, setelahnya kita nyari cuma tiga kotaan, terakhir harganya terlalu tinggi. Terus stok emang di agen emang kosong. Iya, iya. Sementara itu, Ketua DPRD Kelungkung yang memimpin sidak ke sejumlah apotik mengaku sidak tersebut dilakukan menanggapi keresahan masyarakat dengan adanya virus corona yang masuk ke Indonesia. Selain itu, masyarakat juga ikut dibuat resah dengan tidak tersedianya masker. Selain sidak, pihak DPRD juga akan memantau kemungkinan adanya penimbunan masker yang dilakukan oleh petugas atau apotik tertentu. Mereka yang kedapatan menimbun masker dan menjualnya dengan harga mahal akan diancam hukuman pidana. Operasi di rumah sakit. Kosong, berarti? Kosong. Karena dengan alasan belum dikirim oleh distributor sudah mengupayakan pemesanan. Kalau yang namanya masker untuk pihak rumah sakit yang datangnya dari jelas kesakan masih ada, setelahnya, itu tidak boleh dijual belikan. Memang khusus untuk petugas yang di sini. Nah, bagaimana nantinya untuk jangan sampai masker ini membuat masyarakat ketakutan kan itu. Karena karena dalam artian kami mengimbau pada masyarakat sekarang lebih banyak sekarang itu berkonsumsi sekarang, beralih konsumsi seperti masyarakat zaman dahulu. Untuk mengatasi penyebaran virus corona ini, masyarakat diajak untuk kembali mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Seperti halnya makanan yang sudah diwariskan sejak zaman dahulu di Bali dengan bumbu lengkap yang dipercaya sebagai salah satu sumber kekebalan tubuh. Budi Krista, Kompas Dewata.